Halo Sobat Armada Fighter MBTA dan Korea Aerospace Industry telah menandatangani perjanjian untuk memperdalam kerjasama yang akan membuat sistem rudal baru diintegrasikan ke dalam pesawat tempur Korea Selatan serta peluang ekspor bersama Dalam rilis 24 November produsen rudal Eropa MBDA menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah bekerjasama dengan KAI untuk mengintegrasikan rudal udara ke udara meteor di luar jangkauan visual pada pesawat tempur KF-21 Bora Mai kuatan KAI Contoh bidang kerjasama yang sedang dieksplorasi di bawah perjanjian baru ini termasuk integrasi amunisi MBDA seperti Spear, ASRAAM, dan Brimstone ke dalam platform KAI seperti KF-21 dan FA-50 dan ekspor platform dan rudal di atas Demikian pernyataan MBTA Perjanjian tersebut ditandatangani pada 20 November oleh Chris Alam Direktur Pelaksana MBTA Inggris dan Kang Go-Yong CEO KAI di London selama kunjungan Menteri Luar Negeri Korea ke Inggris Kang Go-Yong menyatakan baru-baru ini ada peningkatan permintaan global untuk berbagai persenjataan KAI akan bekerjasama dengan MBDA untuk mengusulkan pesawat tempur domestik yang disempurnakan kepada pelanggan Mengenai KF-21 ini adalah jet tempur multiperan canggih generasi 4,5 yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Korea Selatan dan Indonesia Awal tahun ini KAI mencapai tonggak sejarah dalam program pesawat tempur KF-21 dengan menyelesaikan penerbangan uji coba pertama pesawat prototek Korea Selatan akan menerima 40 KF-21 pada tahun 2028 dengan rencana untuk mengoperasikan 80 jet tambahan pada tahun 2032 Jangan lupa like, share, komen, follow Facebook-Facebook dan subscribe channel youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya